Dari Youtube MKI Repisan Turmasuna Ustadz, Anda mau ingin bertanya Lebih dahulu manakah nafkah kepada orang tua suami Atau nafkah istri anak Jika suami beri orang tua lebih besar Dibandingkan dengan istri Rido hukumnya apa? Apakah saya berdosa sebagai istri? Ini istri bertanya Ustadz ya Nah Iya Jadi Kalau bicara memberikan nafkah Allah Azza wa Jal Berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim Yes'alunaka mada yunfiqun Mereka bertanya apa dan kepada siapa Mereka berinfak Memberikan nafkah Qul ma'anfaqtu min khairin fal walidain Katakan Apa yang kalian infakkan dari harta itu Maka yang paling berhak adalah kedua orang tua Walhaqrabin Kemudian kerabat Jadi memang anak itu punya kewajiban memberikan nafkah kepada orang tua Yang tidak mampu Tapi kalau orang tua sudah mampu ya Dia yang diberikan bukan nafkah Bisa jadi hadiah buat orang tuanya Ada pun istri dia juga punya kewajiban Ketika dia menikah Dia sudah bayar itu mahar Dari awal sudah ada kesepakatan Kemudian termasuk kewajiban suami adalah memberikan sandang pangan papan kepada Kepada istri dan anak-anaknya Kalau berapa besarannya Maka tidak ada ketentuan Namun Allah Azza wa Jal memberikan aturan yang fair Apa kata Allah Azza wa Jal Yang rizkinya disempitkan Hendaklah dia memberikan sesuai dengan Yang dia mampu Jadi istri gak nuntut lebih Suami juga gak boleh bakhil Kalau memang dia banyak ya kasih banyak Sedikit kasih sedikit Kalau bicara Apakah lebih banyak orang tua Atau lebih banyak istri Istri gak perlu tahu Yang penting suami memberikan nafkah kepada dia Sesuai Dengan kewajiban dia dan harta dia Sehingga kadangkala perempuan ini Istri kalau tahu suaminya ngasih ibunya Ngasih bapaknya Dia jadi sakit hati Kalau suaminya boleh Baru boleh dia menuntut Tapi suaminya enggak Uangnya uang suami Suami itu boleh nikah 2, 3, 4 Dia bisa ngasih nafkah 4 orang Ngasih nafkah kepada anti Kepada istri keduanya Istri ketiganya Istri keempatnya Boleh Makanya kalau bicara harta suami Itu milik suami Dia bebas Tapi dia punya kewajiban Yang harus dia kerjakan Jadi tugas istri adalah Menerima Dengan apa Yang diberikan oleh suaminya Selama suaminya Tidak melakukan kemuliman Seperti itu Jadi kalau dikatakan Berapa Gak ada ketentuan Tapi sekali lagi Suami Akan dihisap kelak Pada hari kiamat Tentang Bicara nafkah ini Apakah dia sudah Memberi kepada istrinya Sesuai Pantas Atau ternyata tidak Hada Wallahu Alhamdulillah Alhamdulillah Bye Bye